Pelaksanaan Musrembang Tikat Kecamatan Pangalengan dilaksanakan di Gedung Olahraga Desa Margamulia Kecamatan Pangalengan, Kebupaten Bandung. Kegiatan tersebut dihadiri oleh DPRD Kebupaten Bandung, para SKPD Kebupaten Bandung, Jajaran Muspika Kecamatan Pangalengan, Kepala Desa, Kepala Sekolah, PKK, MPUI, serta Tambung Undangan lainnya. Haji Tigin selaku panitia kegiatan menjelaskan, supaya bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat, dan masyarakatnya bisa juga mempedomani apa yang disampaikan oleh para desa dalam bentuk mempelajari mengenai format dan kriteria-kriteria dari masing-masing SKPD. Saya kira itu Bahwa kegiatan Musrembang adalah kegiatan rutin yang setiap tahun dilaksanakan, dan diharapkan program pembangunan yang dilajukan agar menjadikan skala prioritas, serta diharapkan kepada Kepala Desa supaya memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat. Masih dalam kegiatan tersebut, Ketua Tim Musrembang dan Wakil Ketua DPRD Kebupaten Bandung menyampaikan sebagai berikut Kita menginginkan bahwa mereka bisa mengikuti kegiatan ini tuntas sampai selesai, sehingga bisa mengawal betul-betul mana kegiatan program yang betul-betul teranggarkan. Dan satu hal yang perlu mendapat pelatihan semua, sekarang ini sudah menggunakan perencanaan online berbasis Sinda yang langsung terkoneksitas terhadap Sinda Keuangan. Jadi celah-celah kemungkinan tidak terkendali itu bisa dinyatakan tidak ada. Semua terkendali, terkawal dari sisi kegiatan program sampai kepada agar, usah Allah, akan semakin clear, akan semakin sempurna perencanaan ini, ya usah Allah pelaksanaan ini juga bisa dilaksanakan dari siswa. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pada hari ini saya mengikuti kegiatan musrembang ini di Kecamatan Warga. Dimana kegiatan musrembang ini adalah untuk menampung aspirasi dari warga masyarakat, yang dimana sebelumnya itu dilakukan proses musrembang tingkat desa. Tingkat desa, naik ke tingkat kecamatan, dan lanjut ke tingkat kabupaten. Jadi disini kami akan menerima masukan-masukan dari masyarakat, apa yang dibutuhkan dalam pembangunan untuk 2020. Ya imbauannya silahkan masukkan, apa yang dibutuhkan. Jadi artinya ini kesempatan yang sangat bagus untuk masyarakat, baik masyarakat besa, ataupun masyarakat yang ada semuanya di wilayah kecamatan ini, untuk meminta program-programnya yang rakyat. Nah ini akan nanti kami olah di tingkat kabupaten. Itu mungkin. Dari Kecamatan Pangalingan, Kabupaten Bandung, Agus BR dan tim Hadas TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!